selamat menikmati semoga pundi kriptonya pundi dolarnya bahkan juga pundi cuannya semakin banyak dan yang baru bergabung selamat datang dan selamat bergabung di channel ini oke di video kali ini saya akan berikan sebuah info terbaru tentang omega network jadi kalian perlu diketahui bahwa ini adalah info yang sangat penting buat kita kayaknya ada bawa-bawa mainit oke kita jemput cuannya mohon jangan di skip-skip video videonya tau-tau sampai habis supaya kalian tidak akan paham oke next langsung tanpa bacot kita langsung saja ke mungkin ini adalah akun yang kedua ya karena ini akurat banget dengan yang akun satunya oke omega akan KEC untuk sekitar 40% pengguna dari 1 hingga 15 Juni oke paham 40% dari seluruh pengguna saya tidak tahu berapa ya oleh karena itu jadwal listing yang diharapkan di bursa CEC akan ditunda hingga sekitar 20 sampai dengan 30 Juni penambang WMN akan mendapat manfaat dari informasi ini ya dong kan ini adalah sebuah informasi tambahan ya oke next lagi kita langsung ke ini ya jaringan omega tidak akan terdaftar di deks pancake swap oke paham perlu kalian di garis bawahi bahwa untuk omega network belum terdaftar tidak akan terdaftar di pancake swap jadi kalau ada info terbarunya tentang ini sebuah kontraknya ini perlu kalian tinggalin saja itu bukan ya oke omega akan listing di 2 bursa cek tir 1 pada bulan Juni ya sekarang sudah Mei ya jadwal listing bertergantung pada bursa kami akan mengumumkan di Twitter saat jadwal listing resmi tersedia mohon jangan memposting berita palsu yang menyebabkan kebingungan di komunitas mantap 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 oke Juni sebentar lagi akan menghadapi Juni ya oke semoga saja ini info yang sangat akurat dan tepat oke ya paham ya oke pengguna TIF tersedia akan memiliki kesempatan untuk menerima airdrop token mainnet OMN kami dapat menghasilkan beberapa HP di akhir kita airdrop yang diharapkan jumlah akhir akan bergantung pada tingkat aktivitas pengguna oke paham ya jadi siapa saja termasuk kita yang menambang kalau kita mengikuti internetnya akan memiliki kesempatan untuk menerima airdrop token mainnetnya di bulan Juni kemungkinan seperti itu ya oke oke next lagi dan disini 3 jam oke ya jika partisipasi pengguna sangat tinggi kami berpotensi meningkatkan jumlah pengguna yang menerima hadiah saat ini kami berencana untuk mengirimkan ke 3000 alamat paling aktif ini tidak memerlukan pengumuman ini akan ditentukan bersahakan data on chain jadi mereka-mereka di luar sana yang tidak aktif itu tidak akan dikirimkan saldonya tidak akan dikirim ke wallet kalian di omega network nanti saya akan jelaskan untuk walletnya oke next lagi nah dan apakah ada data terbaru tentang ini lagi gimana ya oke next lagi dan kita kembali oke ya dan ini hmm jika partisipasi pengguna di sini sama ya tadi ya oke sama dan kita kembali lagi oke ini ya oke sama tadi ya oke next nah oke ya ini nah kami berencana untuk mengirimkan 20 token UJUMN ke 1000 alamat nah ini ya kita cek saja nanti pertama yang sebelum telah mengajukan testnet alamat-alamat ini akan diimumkan setelah kami ditayangkan yang mengikuti testnetnya yaitu 1000 orang akan mendapatkan 20 token akan dikirim ke wallet kalian caranya nanti oke next ini the user manual for the testnet paham ya panduan pengguna untuk testnet nah ini oke kita klik mirror dan kita langsung disini oke ya oke dan disini omega network incentive testnet user guide oke ya dan kita klik disini nah jaringan omega disusulkan dengan tujuan membuat blockchain dapat diakses oleh semua orang melalui dukungan pengenalan penambangan dan distribusi kriptokaransi dengan teknologi kriptografinya yang canggih algoritma konsensus yang dapat disekalakan dan desain yang mudah digunakan jaringan omega memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk berkomunikasi berbagi informasi melakukan pembayaran dan membuat aplikasi terdesentralisasi dengan aman hari ini telah berkembang menjadi platform global dengan lebih dari 1 juta pengguna jaringan omega incentive testnet oke nah dan disini saya akan jelaskan ini masuk ke metamask ya dan kita klik nah ini ya yang satu oke saya akan baca jaringan testnetnya sebagai persiapan untuk peluncuran omega mainnet yang akan datang sebuah testnet telah dibuat untuk mendorong partisipasi pengguna dan memastikan peluncuran mainnet yang sukses pengguna paling aktif di testnet akan diberi penghargaan atas kontribusi mereka dalam panduan pengguna ini kami memberikan petunjuk yang mudah diikuti tentang cara berinteraksi dengan omega network testnet dan membuatkan fitur-fiturnya jika anda memerlukan dukungan atau ingin memberikan umpan balik silahkan bergabung dengan grup telegram kami kalau kalian masih belum paham ya oke nah disini yang nomor satu ya dapat token testnet dari voucher untuk mulai menguji jaringan yang kedua tukar token anda tambahkan atau hapus di likuiditas menggunakan alat test swap jembatan aset pengujian anda ke testnet lain menggunakan alat jembatan uji tinjau kau transaksi pada test explore untuk lecah aktivitas dan memverikasi transaksi nah ini adalah tutorialnya kalian masuk ke metamask.io pilih chrome ya sini install chrome dan ada di chrome ya setelah klik chrome dan disini kit wallet oke ya dan disini kalian pilih jaringan ethereum mynet ini ya ethereum mynet nya langsung add token oke add network manual oke dan disini oke saya akan jelas saya akan tutorialkan dan ini copy ya rantai id kita klik disini oke ya dan kita klik seperti ini oke ingat ya jaringan ethereum nah ini oke sorry bukan jaringan masing-masing ya ini blockchain sendiri oke dan ini adalah oke kita langsung ke metamask oke ya ini ke metamask ya oke jadi kalian tinggal tambahkan saja ini manual ya oke ini manual oke ya dan kalian langsung pilih yang ini oke dan tambahkan jaringan dan disini jaringan khusus nama jaringan kalian pilih yang disini sesuai yang tadi ya nama jaringannya disini omega test net ya oke omega test net oke jaringan rpc barunya ya tadi saya sudah copy disini kita tempel dan id rantai 816 ya id rantai 816 816 816 untuk simbol kalian tulis OMN ya huruf besar semua seperti ini ya omn oke dan wl jaringan bloknya kalian ambil saja yang disini kita ambilkan saja ya oke sorry bro sorry bro oke kita salin dan copy disini tempel dan kalau sudah kalian klik tambahkan langsung nah ini klik tambahkan nah omega test net anda telah beralih ke omega test net hal-hal yang perlu diingat token asli di jaringan ini adalah OMN ini merupakan token yang dupakan untuk biaya gas kita klik mengerti oke sudah bertambah ya nah selanjutnya yang diintrusikan disini ya kan sudah ya tadi sudah dan sweet omega test net nah disini setelah anda masuk ke informasi ini klik simpan omega test net nah sekarang seharusnya terjadi dari menu pilihan jaringan langkah ketiga masuk ke lotus web voucher test net kalian ambil yang disini oke ini kita copy ya dan kita langsung ke metamask oke ya dan kita langsung sesuaikan saja sesuai instruksinya oke sorry kita batal ya oke dan oke nah kita langsung oke setelah seti ini your address kalian ambil yang walletnya tadi yang ini ya kita klik OMN kita terima ya salin setelah itu kalian kembali ke browsernya lagi dan kopah disini dan klik request take take has ini sudah berhasil recep 1 OMN apakah masuk kita langsung cek ke walletnya disini oke sudah masuk sudah berhasil oke silahkan kalian ikuti saja untuk mendapatkan coin mainnetnya nanti ya kita tunggu saja nah untuk walletnya oke saya jelaskan lagi oke setelah ini kalian buka browser anda dan kunjungi ya dan disini swipe nya ada di liquidity dan pilih 2 token ingin ya kita ambil saja ini untuk situsnya oke salin dan setelah itu connectkan hubungkan dompet dan setelah itu oke seperti ini sama ya dan liquidity nya oke approve disini jaringan ARB ya spending can you oke supply dan konfirmasi supply ARB pool token oke jadi ini cukup lumayan banyak ya ini adalah dari sebuah instruksinya token reseksi nah jambatan aset pengujian anda ke atas net lain oke mungkin videonya singkat saja karena disini cukup lumayan banyak oke kita coba yang untuk dex nya ya dex testnet nya oke tapi yang tadi kalian jangan di close oke karena disini adalah dari testnet nya faucet nya dan kita kopas lagi disini oke nah setelah itu nanti kalian konekkan dulu ya oke nah ini pilih jaringan kedua pilih yang WM1 dan kita klik hubungkan nah ini adalah deck nya sudah launch app oke kita klik max disini balance 1 kita coba select token nya pilih yang namanya ARB juga bisa disini ya ini masih select list nya dan kita pilih use dt saja masih belum muncul ya ini skill list washer list tekan list nya sama launch tekan list ini belum ya nah kita langsung coba ini untuk swipe nya tapi ini masih belum bisa nah ini ada di lucidity select token nah oke jadi kita set name on paste address nya klik webn disini dan kita klik max disini masih belum muncul ya dan masih belum ya atau urb nah jadi intinya segini saja dulu nanti saya akan update di video lagi karena cukup lumayan panjang videonya jadi tidak usah panjang lebar ya semoga ini benar-benar bermanfaat dan jangan lupa ini lakukan sebaik mungkin karena kalian nanti akan mendapatkan token mainnet nya dari hasil mainnet kalian nah yang disediakan disini wallet nya itu berbeda ya nah ini kita coba klik ke dompet omega network disini bnb semacain oke disini masih belum bisa dia papakan ya disini kita klik terima dan disini adalah dari alamat wallet nya web20 ya sedangkan yang disini di metamask itu berbeda dia menggunakan blockchain sendiri belum ada di jaringan bnb semacain ini juga agak bingung karena ini bukan instruksinya dari amigadet opcd sedangkan disini saya sudah adedeh di jaringan bnb oke dan besok saya akan memberikan secara detailnya mana yang benar mana yang tidak ya oke jadi cukup disini untuk videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa sebelum mengakhir video ini yang masih belum subscribe kalau subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau bulan terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya see you the next video selamat menikmati